Selamat menikmati Yesaya hiburkanlah umatku Dan pelajaran yang pertama pada triulan ini Judulnya adalah krisis identitas Dan ayat intinya terdapat di dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18 Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan Sekalipun dosamu merah seperti kermisi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah Akan menjadi putih seperti bulu domba Mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak di surga pada saat ini kembali kami akan mempelajari akan kebenaran firman Tuhan Oleh karena itu kami sangat mengharapkan urapan kuasa remu yang kudus bagi kami sekalian Bapak di surga inilah suruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Amin Saudara-saudara Bila mana kita mengadakan perjalanan dengan kendaraan di Irlandia Maka terkadang kita akan terhenti oleh Sekawanan sapi peliharaan yang hendak pulang ke kandang Setelah mereka puas makan sepanjang hari Meskipun tidak ada gembala yang menyertai kawanan sapi tersebut Kawanan sapi itu akan kembali ke kandang masing-masing Karena sapi-sapi itu tahu di mana tempat mereka dan milik siapa mereka Lalu saudara-saudara jika ada seorang anak di pasar terpisah dengan ibunya Mungkin dia tidak mengetahui di mana dia berada atau di mana ibunya berada Namun di antara begitu banyak ibu-ibu yang sedang berjalan-jalan atau sedang berbelanja di pasar Dia akan mengenali ibu satu-satunya yang merupakan ibunya Tetapi saudara-saudara sangat disayangkan Tidak seperti kawanan sapi yang tadi disitakan yang ada di Irlandia Ataupun seperti anak yang tersesat kehilangan ibunya Orang Israel yang tinggal di Judea Lupa bahwa mereka adalah milik Tuhan Sehingga mereka kehilangan identitas mereka sebagai umat pilihan Saudara-saudara pelajaran kita pada sabat ini kita akan melihat Pekerjaan atau usaha Allah untuk mengembalikan umatnya Mari kita masuki pelajaran yang pertama Pelajaran hari minggu dengan judul Dengarlah Hai Langit Dengarlah Hai Langit berdasarkan Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 9 Saudara-saudara penulis kitab Yesaya adalah Yesaya bin Amos Yang sumber pekabarannya berasal dari sebuah penglihatan Sedangkan topik pembahasannya adalah tentang kerajaan Yehuda Dan ibu kotanya Yerusalem selama pemerintahan empat raja Dimana Nabi Yesaya berbicara kepada orang Yehuda Sehubungan keadaan mereka dan masa depan mereka Dan dengan menyebutkan Kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 1 itu ayat yang pertama Dengan menyebutkan nama-nama raja yang memerintah Yesaya mempersempit pendengarnya Dan mengaitkan bukunya kepada berbagai peristiwa Yaitu peristiwa sejarah dan politik Pada catatan yang ada di dalam dua raja-raja 15 sampai Pasalnya yang ke-20 dan juga dua tawarik 26 sampai pasalnya yang ke-32 Dan bila mana kita perhatikan Pekabaran Tuhan melalui Yesaya dimulai dengan kalimat Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi Yesaya pasal 1 ayat yang ke-2 Saudara-saudara disini di ayat ini Tuhan tidak bermaksud menyatakan Bahwa langit dan bumi itu dapat mendengar dan juga dapat memahami apa yang mau dikatakan oleh Allah Tetapi maksud Tuhan adalah untuk memberi penekanan Dan kalau kita melihat catatan sejarah saudara-saudara Ketika raja-raja timur dekat dahulu kala Membuat perjanjian politik dengan pemerintahan yang lebih lemah Maka mereka akan memaksa dewa-dewa mereka Menggunakan nama dewa-dewa daripada pemerintahan yang lebih lemah dari mereka Sebagai saksi untuk menekankan Bahwa setiap pelanggaran dari perjanjian itu akan segera diketahui dan akan dihukum Namun saudara-saudara ketika raja ilahi raja di atas segala raja Membuat sebuah perjanjian dengan bangsa Israel pada zaman Musa Allah tidak menunjuk dewa-dewa lain sebagai saksi Sebagai satu-satunya Allah yang benar Allah memanggil langit dan bumi Dalam tanda petik tadi untuk penekanan Untuk memenuhi peran daripada saksi-saksi tersebut Jadi pelajaran penting yang pertama saudara-saudara Apa maksud Tuhan? Dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang kedua Ketika Allah berkata dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi Apa maksudnya? Saudara-saudara maksud Tuhan adalah supaya Orang-orang Yehuda mendengar dan memahami pekabaran Tuhan dengan sungguh-sungguh Kalau tidak akan menerima hukuman Kita lanjut pelajaran yang kedua hari Senin Dengan judul ritual yang buruk Berdasarkan Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 Saudara-saudara di dalam Yesaya 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 Tuhan menyamakan orang Yehuda Seperti orang-orang yang ada di Sodom dan Gomorrah Kenapa? Karena tangan yang mempersembahkan korban dan yang juga diangkat di dalam doa Sudah penuh dengan darah Saudara-saudara itulah kejahatan, kekerasan dan penindasan orang Yehuda terhadap sesamanya Kita bisa baca itu dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-15 Mereka memperlakukan sesama dengan sewenang-wenang Dengan demikian mereka menunjukkan penghinaan terhadap pelindung Israel Dan ingat saudara-saudara dosa terhadap orang lain adalah juga dosa menentang Tuhan sebagai pencipta Saudara-saudara tentu saja Allah sendirilah yang telah menetapkan ritual sistem penyembahan Kita bisa baca di dalam imamat pasal 1 sampai imamat pasalnya yang ke-16 Dan Tuhan juga yang merancang baik suci sebagai tempat peribadatan Satu Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-10 dan juga ayatnya ke-11 Namun saudara-saudara ritual peribadatan dimaksudkan untuk dapat berfungsi dalam konteks perjanjian yang Allah buat dengan umatnya Jadi saudara-saudara ritual peribadatan yang dilakukan hanya berlaku Jika mereka menyatakan kesetiaan kepada Tuhan dan juga perjanjiannya Dan bagi mereka yang mempersembahkan korban atau mengadakan ritual peribadatan Tanpa pertobat Pertobatan Ya bertobat Dari tindakan yang tidak adil terhadap sesama Sesungguhnya orang itu sedang melakukan kebohongan Ritual peribadatan Dengan demikian saudara-saudara persembahan mereka dan ritual peribadatan mereka bukan hanya tidak layak Tetapi juga merupakan dosa Karena ritual peribadatan yang mereka lakukan telah merusak perjanjian Jadi pelajaran penting yang kedua pelajaran hari Senin Mengapa ritual orang Yehuda itu buruk Ritual peribadatan orang Yehuda itu buruk Oleh karena tidak disertai pertobatan Karena ritual peribadatan mereka telah merusak perjanjian Baik kita lanjutkan pelajaran yang ketiga Pelajaran hari Selasa Dengan judul Argumen Pengampunan Didasarkan Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18 Saudara-saudara Allah Telah memberikan bukti Bahwa bangsa Yehuda Kedapatan bersalah Telah melanggar perjanjian Kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 1 ayat 2 Sampai ayatnya yang ke-15 tadi Dan Allah Berseru kepada mereka untuk melakukan Perubahan Itu kita bisa baca di ayat 16 dan juga ayatnya ke-17 Dari Yesaya pasal yang pertama Seruan itu Mengisaratkan adanya harapan Begitu juga saudara-saudara Saat Allah berkata di dalam ayatnya yang ke-18 Di dalam Yesaya pasal 1 itu Pada saat Allah berkata Marilah Baiklah kita berperkara Seperti ayat inti yang tadi kita sudah baca Saudara-saudara tidak peduli Betapa dalamnya Mereka atau kita jatuh di dalam dosa Tidak peduli Allah masih mau memberikan harapan bagi kita Sekarang kita melihat Tujuan dari kata-kata amaran Allah Yang ditujukan kepada umatnya Pada saat itu orang Yehuda Kata-kata itu bukan menyatakan penolakan Tetapi untuk membawa mereka kembali kepadanya Saudara-saudaraku Penawaran untuk pengampunan dari Allah Merupakan alasan yang sangat kuat Untuk memurnikan diri secara moral Dan pengampunan Tuhan Memungkinkan kita Untuk diubahkan oleh kuasanya Oleh karena itu Saudara-saudara Biarlah dengan segala kerendahan hati kita Kita mengakui kebutuhan akan pengampunan itu Dan dengan demikian kita siap Untuk menerima segala sesuatu Yang Allah akan berikan Pelajaran penting yang ketiga Argumen apakah yang membuat Allah Mau memberikan pengampunan Argumen Allah dalam memberikan pengampunan Kepada umatnya adalah Supaya umatnya dapat memurnikan dirinya Serta diubahkan oleh kuasanya Dan bersiap Untuk menerima segala sesuatu Yang Allah akan berikan Selanjutnya pelajaran yang keempat Pelajaran hari Rabu dengan judul Memakan atau dimakan Berdasarkan Yesaya Pasal 1 ayat 19 Sampai ayatnya yang ke-31 Saudara-saudara Di dalam Yesaya Pasal 1 ayatnya yang ke-19 Jika bangsa Yehuda pada saat itu Mau dan menurut kepada Allah Maka mereka akan makan hasil yang baik Dari tanah dimana mereka kelola Lalu sebaliknya Saudara-saudara Jika mereka menolak pengampunan Dan pemulihan yang Allah tawarkan Dan mereka memberontak kepada Allah Maka di ayat yang ke-20 dikatakan Mereka akan dimakan oleh pedang Jadi saudara-saudara Pilihan itu ada pada mereka Saudara-saudara ayat-ayat ini Di ayat 1 ayat 19 Dan juga ayat yang ke-20 Itu berisi Suatu berkat atau kutuk yang bersarat Dan itu seperti yang Musa catat Di dalam ulangan 30 ayat 19 Dan juga ayat yang ke-20 Dan saudara-saudara perhatikan Di sini, di ayat-ayat ini Tidak ada yang namanya Daerah netral Di situ dikatakan Hidup atau mati Berkat atau kutuk Dan di situ tidak ada peluang Untuk kompromi Jadi saudara-saudara Perjanjian antara Allah Dengan umatnya Sifat dan konsekuensinya Saling mengikat bagi mereka Yang telah memilih untuk masuk Dalam perjanjian itu Potensi keuntungan yang didapat Dari perjanjian itu Sangatlah luar biasa Saudara-saudara Namun bagi mereka yang melanggar perjanjian itu Mereka akan menjadi lebih buruk Dari yang sebelumnya Saudara-saudaraku Dalam perjalanan kekristianan kita Bagaimanakah pengalaman kita Sehubungan dengan prinsip Berkat dan kutuk Seperti yang sudah dibahas tadi Saudara-saudara Pelajaran penting yang keempat Pelajaran penting hari Rabu adalah Apakah konsekuensi Dari sikap kita Terhadap perjanjian Allah Konsekuensinya adalah Berkat Jika kita setia terhadap Perjanjian Allah Tetapi sebaliknya Itu akan menjadi kutuk Jika kita melanggar Perjanjian Allah Pelajaran yang terakhir Pelajaran hari Kamis Dengan judul Lagu Cinta Yang Tidak Menyenangkan Berdasarkan Yesaya Pasal 5 Ayat 1 Sampai ayatnya yang ke-7 Saudara-saudara Yesaya Pasal 5 Ayat 1 Sampai ayatnya yang ke-7 Adalah Perumpamaan dalam bentuk Sebuah lagu Atau nyanyian Yang Allah nyatakan Melalui Nabi Yesaya Dan Allah menjelaskan Makna perumpamaan itu Pada bagian akhir Yaitu pada ayatnya yang ke-7 Saudara-saudara Dengan menggunakan perumpamaan Allah ingin menolong orang Yehuda pada saat itu Untuk melihat Pada diri mereka Agar mereka dapat Mengakui Kondisi mereka Yang sebenarnya Dengan Menyebut Perumpamaan ini Sebagai Lagu Cinta Allah Ingin menyatakan Sejak semula Motif Yang mana Allah memiliki Apa namanya Kasih Terhadap Umatnya Dan Allah Mengharapkan Sambutan Kasih itu Sebagai Balasannya Jadi Saudara-saudara Ketika kita berdosa Allah tidak segera Memisahkan kita Dari dirinya Allah tidak segera Menghilangkan Perlindungannya Dan menghancurkan Kita Tetapi Saudara-saudara Dengan sabar Allah kita Memberikan Kesempatan Kepada kita Untuk Menerima Pengampunannya Bahkan Allah Memujuk kita Selagi Masih ada harapan Sebab Allah Menyadari Bahwa Kita manusia Yang berdosa Ini sangat Bodoh Dan mudah Diperdaya Oleh dosa Namun Saudara-saudara Jika Allah Tidak mendapat Respon Apapun Dari kita Maka Allah akan Mengakui Pilihan kita Dan Allah akan Membiarkan kita Pada jalan Yang kita Sudah Pilih Dan Jika kita Terus Menerus Menolak Himbawan Allah Melalui Rohnya Maka Allah Akan Berkata Seperti Yang dicatat Di dalam Yesaya 5 Ayatnya yang keempat Apalagi Yang dapat Dilakukan Kepada Kebun Anggurku Pelajaran penting Yang terakhir Pelajaran penting Hari Kamis Mengapa Allah Sampai Berkata Seperti Yang dicatat Tadi Di dalam Yesaya 5 Ayatnya yang keempat Apalagi Yang dapat Dilakukan Kepada Kebun Anggurku Saudara-saudara Allah Berkata Seperti Itu Oleh Karena Umatnya pada Saat itu Orang Yehuda Oleh Karena Saudara Dan Saya Terus Menerus Menolak Kasihnya Dan Memilih Jalan Kita Sendiri Mari kita Tunduk Kepala Kita Berdoa Bapak di Surga Terima kasih Atas Satu Pelajaran Yang Begitu Indah Bagaimana Usaha Allah Untuk Merangkul Kami Orang Berdosa Untuk Menerima Pengampunan Sehingga Kami Boleh Dapat Diubahkan Oleh Kuasamu Dan Boleh Menerima Segala Sesuatu Yang Engkau Hendak Berikan Bagi Kami Berkati Kami Semua Ya Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amén Amén